Tauran dua kelompok warga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi saling serang menggunakan senapan angin, batu, dan busur panah terekam kamera pemantau. Dari rekaman CCTV, nampak kedua kubu bergantian saling serang di depan masjid di Jalan Pasar Karwisi, Makassar. Aparat dari Polrestabes Makassar, Posek Panakukang, dan juga Posek Makassar yang tiba di lokasi langsung menyisir dan berhasil mengamankan dua remaja yang diduga merupakan pelaku Tauran. Selain itu, polisi juga mengamankan busur panah. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya Tauran, tapi dugaan sementara polisi menduga dipicu akibat dendam lama. Tadi di Pasar Karwisi, adanya keributan antara lorong 1 dengan lorong 2. Namun, kita dari tim Polrestabes, penikam dengan Polsek Panakukang, Polsek Makassar, mendatangi TKP untuk membuarkan keributan yang maksud. Dan kami dari Polsek Makassar mengembangkan dua orang yang diduga melakukan penyerangan. Dan yang bersangkutan sudah diinterogasi di Polsek Makassar. Tauran juga terjadi di jalan Budiraya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini hari tadi, delapan remaja yang membawa senjata tajam ditangkap polisi. Satu anggota polisi mengalami luka di bagian kepala saat berupaya melerai aksi Tauran. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam dan kayu yang digunakan untuk Tauran. Di Budiraya ini, di wilayah Kebonjeruk, ada sekelompok pemuda yang diduga akan melakukan tauran. Kemudian tim dari tim patroli presisi Polres Metro Jakarta Barat, serta tim gabungan pusat reskrim melakukan penelusuran dan patroli. Dapatkan mereka sedang berkumpul di jalan ini. Ketika kita akan mengamankan, mereka melakukan perlawanan. Bahkan ada beberapa anggota kami yang luka.